Makan gorengan pakai micin atau penyedap rasa kayak gini Emang rasanya nikmat banget ya Apalagi ditambahin cemilan manis Dan minuman es coklat manis kayak gini Rasanya benar-benar juara Tapi kalau sedikit nggak masalah Tapi kalau keseringan dan kebablasan Nah ini yang mungkin bisa jadi masalah bagi kesehatan Tapi apa ya dampaknya bagi kesehatan? Penasaran? Yuk kita cari tahu Semua yang berlebihan di dunia ini memang tidak bagus Seperti juga makanan Jika makanan bergizi akan berdampak baik untuk kesehatan Namun jika makanan berlemak Mengandung MSG dan gula yang tinggi dan cenderung berlebihan Akan berdampak kurang baik bagi tubuh Seperti yang dirasakan oleh wanita satu ini Amelia Ia tidak pernah menyangka Kebiasaannya mengkonsumsi makanan junk food dan minuman bersoda Dapat berpengaruh pada tubuhnya Ia didiagnosa mengalami fibroadenoma mamae Yakin ini adalah jenis tumor jinak non-kanker yang tumbuh di bagian payudara Aku merasa ada kayak benjolan-benjolan Kemudian aku biarin aja gitu Karena pertama itu sebesar kelereng Terus setelah beberapa tahun itu agak membesar Jadi aku memutuskan untuk periksakan ke dokter Setelah itu Ya kata dokter langsung dirujuk ke dokter bedah Dan kemudian dioperasi Pemicunya kurang lebih karena Saya suka makan sembarangan ya Kayak junk food Terus minuman bersoda Terus gak olahraga juga Dan kata dokter juga sih Karena pengaruh hormon juga Dikutip dari hellosehat.com Penyebab fibroadenoma mamae Hingga kini belum diketahui pasti Namun Para peneliti menyebut Perubahan hormon reproduksi Dapat memicu terbentuknya benjolan pada payudara Dimana perubahan hormon juga dipengaruhi dari nutrisi yang dikonsumsi Sementara perbedaan antara fibroadenoma mamae Atau FAM Dengan kanker ganas Terletak pada ukuran dan penyebarannya Benjolan FAM hanya berada di jaringan payudara Dan tidak menyebar pada organ Sementara untuk kanker Dapat menyebar ke organ tubuh lainnya Kondisi FAM sangat umum terjadi pada wanita Awalnya hanya 7 hingga 13 persen populasi wanita di dunia Namun Dalam studi British Medical Journal tahun 2022 Resikonya meningkat Menjadi 27,6 persen pada wanita usia 18 hingga 40 tahun Sebenarnya tahu sih FAM itu kayak penyakit dari payudara Kayak timbulnya benjolan di sebelah kanat, sebelah kiri gitu sih aku tahu Sebenarnya kalau buat kayak payudara gitu kita bisa banget nih kita ngecek di payudara kita Ada benjolan atau enggak dengan cara kita memijit itu bisa banget Biar tahu ada keteksinya nih penyakit tersebut gitu sih Kak Karena kita juga dari sekolah Aku juga pernah ikut beberapa tentang kanker payudara Jadi kita diajarin untuk selalu melakukan pijatan saat mandi atau sebelum mandi seperti itu Kalau dari aku sih udah dibilang ya dari keluarga sih sama dokter-dokter juga buat nanggula Untuk nanggulanginnya itu tuh kita kayak jaga pola makan sehat terus rajin olahraga juga Nah kayak gitu sih Kak kurang lebihnya Sementara dokter spesialis penyakit dalam Bramantio Dwi Putra menyatakan Meski kasusnya jarang penyakit FAM harus tetap diwaspadai karena dapat berkembang menjadi ganas Kita bisa menggunakan mamografi Nah nanti ketika sudah di mamografi kita bisa melakukan biopsi Apakah ini dia menuju suatu keganasan atau tidak Kalau misalkan memang dia menuju suatu keganasan Dia harus ada prosedur yang kita namakan lumpektomi atau pengangkatan Nah itu biasanya kita kerjasama dengan dokter atau kita konsultasikan dengan dokter spesialis bedah Lalu biasanya untuk FAM ini dia akan mengecil sendiri Namun apabila kondisinya semakin berbesar maka dia dibutuhkan tindakan lebih khusus Seperti pengangkatan atau lumpektomi itu sendiri Untuk mencegah terjadinya FAM tumor jinak pada payudara Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Pertama terapkan pola hidup sehat Rutin berolahraga, konsumsi makanan dan minuman sehat bergizi seimbang Menghindari rokok dan alkohol Kedua, menerapkan sadari Yakni periksa payudara sendiri Untuk memeriksa tanda-tanda pertumbuhan benjolan di payudara Ketiga, melakukan screening pemeriksaan kesehatan Melalui medical check up secara berkala Untuk pencegahan Fredy Cahya, Maria Oba, Jakarta